oke selamat datang di channel motoran balik lagi sama kita ya jadi kita kemarin habis minggu yang lalu tepatnya kita habis mengikuti bremoro platber ya ya platber karena masih coba coba motornya kita ikut coba-coba ikut platber untuk drag race kemarin kita bawa dua unit unitnya untuk hasilnya nanti akan kita bahas di belakang kita akan cerita prosesnya dulu tapi kita akan menitik beratkan di e-makingnya karena memang apa namanya kita dari awal itu sebenarnya e-makingnya Mas Dedy kalau kalian apa namanya penonton motoran di awal itu kan ada kita pernah bahas ngekerjain e-makingnya seseorang puluh itu itu kita update speknya untuk bisa ikut di kelas prostrate ini kita berangkat bukan persiapan ya bukan tanpa persiapan sih bener-bener beberapa hari kita memaksimalkan settingan itu di dino-room sampai ya sampai kuas lain aja deh lewat untuk proses kelas Daniel sendiri kita sempat mendokumentasikannya ya kira-kira seperti ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Ini hasil running dari yang pertama ya Jadi untuk running pertama dia dapat 30,1 Ini masih kita masih ngawang-ngawang apa namanya Masih tuning-tuning ECU nya Kalau grafiknya kira-kira ya kayak gitu Nah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau dino yang kedua Tidak ada perubahan berarti Tapi dari tuning sudah maksimal Untuk torsinya sudah oke Tidak ada ngedrop sampai RPM atas Ada mulai ngedrop di 10.000 RPM Tapi it's okay ngedropnya gak banyak Terus power HP nya juga dari bawah sudah flat Kalau dilihat data detailnya Ini data detailnya Sudah mencapai 31 HP itu di 11.700 RPM Dengan torsi maksimal Sudah didapat di RPM yang cukup rendah ya Untuk motor ini Jadi di 9.100 RPM Dia sudah mencapai torsi maksimal Sekarangnya motornya menyenangkan ini sepertinya Kok gak pake mas? Oke lanjut di hari kedua Kemarin kita terpaksa berhenti Karena memang kita gak habisan bensin Jadi baru ketemu Berapa kemana? Aku malah lupa 30 berapa ya? Nah pokoknya itulah Nah terus Sekarang posisinya Kita mau ganti businya sekalian Isi bensin Charge aki Terus Ganti businya Karena kemarin Dari data dari no Kelihatan bahwa businya noise Pengapeannya noise Entah dari businya atau dari pengapean Kalau motor standard Biasanya dari businya Kita coba ganti businya Sambil mengecharge Rencananya Agar kalau udah fix Powernya udah maksimal Baru nanti kita akan tes jalan Sama sekalian di timer Lanjut dulu Hotik Dari Dari Suruh Terima kasih telah menonton 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 dan nanti tes jalannya dicoba sama mas Roy dan kebetulan juga buat coba alat timer dari kita the purple selamat menikmati 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 karena kebetulan kan Mas Roy itu satu mobil sama kita ya rumahnya juga deket dari sini kita untuk hubungi juga jangan takut jadi itu dia deh rangkuman dari Primuro unit seri kedua kita sebenarnya menantikan seri ketiga sih kita nyasar gak usah diri omong ya nyasar di hutan kita gak sedangkan juga gak nyasar sebenarnya banyak cerita sih tapi cuman gak terikot aja karena kita lebih tidur oke itu untuk cerita kita di Primuro seri 2 kita sangat menantikan untuk Primuro seri ketiga kita penasaran sama timurnya karena rata-rata untuk event prostrate seperti nanti besok di minggu depan di midgen itu juga 200cc kalau kita prostrate nya kan 180 kita gak punya prostrate yang 200cc kalau teman-teman ada yang mau bikin 200cc boleh kita tunggu di garasi oke kira-kira itu terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami sampai jumpa di episode selanjutnya salam otoran jangan lupa di subscribe ya kita subscribe nya masih dikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati